Seperti oral presenter dalam kegiatan International Conference Virtual Basic on Science yaitu by Patty Murai University 2020 dan yang lainnya. Lalu pengalaman volunteer-nya yaitu sebagai tim relawan ruang peduli divisi distribusi Januari 2021 dan volunteer mental health advocate tahun 2021. Kegiatan atau pengalaman seminarnya ini begitu banyak sekali sangat aktif gitu ya dan di mana skillnya itu ada sebagai mengajar dan laboratorium, spektrofotometer, UVV, dan juga sebagai public speaking. Oke teman-teman tanpa berlama-lama kita langsung saja sambut yaitu pemantik kita pada sore hari ini, Kak Wita Walanda. Kepada Kak Wita dipersilahkan. Oke baik, Assalamualaikum Wr. Wb. dan selamat sore teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada moderator telah memberikan saya kesempatan. Sebelumnya saya ucapkan kepada para peserta selamat datang dan selamat bergabung bersama saya dan juga teman-teman komunitas intib diri dalam kegiatan webinar bedah buku hari ini. Baik, teman-teman sebelum saya memulai, izinkan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Terima kasih kepada komunitas intib diri yang telah memberikan saya kesempatan dan ruang untuk belajar, mengasah, dan berbagi bersama teman-teman dalam kegiatan webinar bedah buku hari ini. Terima kasih juga kepada moderator dan teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktunya. Walaupun dalam keadaan pandemi, bersana puasa, saya rasa teman-teman pada semangat semua. Oke baik, hari ini buku yang akan kita bedah yaitu dengan judul Atomic Habit, karya dari James Clear. Nah, James Clear ini adalah seorang penulis dan pembicara yang memfokuskan dirinya pada topik habit, decision making, dan continuous improvement. Nah, buku Atomic Habits ini terdiri atas 20 bab. Jadi ada 20 bab yang saya rasa disusun dengan rinci dan detail, karena disertakan dengan contoh-contoh ataupun panduan cerita dari tokoh-tokoh inspiratif dan dengan gaya bahasa yang saya rasa sangat mudah untuk dicernah. Untuk buku Atomic Habit sendiri itu terdiri atas dua versi, ada versi bahasa Indonesianya dan versi bahasa Inggrisnya. Untuk versi bahasa Inggrisnya itu kurang lebih 270 halaman. Untuk versi bahasa Indonesia-nya sendiri itu sekitaran 300-an lebih halaman. Jadi dia agak lebih tebal untuk versi bahasa Indonesia. Buku Atomic Habits ini membahas mengenai tentang perubahan kecil yang memberikan hasil yang luar biasa. Artinya bahwa untuk mengubah atau menerapkan kebiasaan itu harus dimulai dari menjalankan hal-hal kecil. Dengan menjalankan hal-hal kecil dengan disiplin dan konsisten. Masih di slide yang pertama itu ya. Tetapi banyak orang itu saya lihat banyak orang memandang bahwa terkadang hal-hal kecil itu terlihat sepeleh. Sehingga kebanyakan orang mengabaikan. Tetapi apabila hal-hal kecil tersebut atau kebiasaan tersebut kita lakukan secara terus menerus dengan disiplin dan konsisten, saya rasa ini akan sangat berdampak, bermakna dan hal kecil itulah yang berkontribusi pada perubahan besar. Itulah mengapa judul buku James Clear ini adalah Atomic Habits. Karena seperti halnya sebuah atom. Jadi atom ini saya rasa untuk kata atom sendiri itu sudah familiar banget buat teman-teman sekalian. Atom itu kan merupakan partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Nah kumpulan dari atom-atom itu akan membentuk yang namanya molekul. Nah di sini dalam buku ini, atom ini merupakan building blocks dari sebuah molekul. Di mana atomic habits ini yang nantinya akan membangun building blocks untuk hasil yang luar biasa. Next untuk slide kedua. Sebelum kita bahas grafik yang ada di slide, saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian. Menurut pendapat teman-teman sekalian, apa itu habit sekira-kira? Apa itu habit? Ayo siapa yang bisa. Kebiasaan, Kak? Iya, kebiasaan. Tepat sekali. Jadi habits itu, kalau habits itu adalah kebiasaan, rutinitas, pola yang sudah tercipta secara teratur. Jadi dalam bukunya James Clear ini, menyatakan bahwa kalau habit itu adalah rutinitas atau kebiasaan yang dilakukan secara reguler. Dan biasanya seiring dengan berjalannya waktu, kebiasaan tersebut akan melekat, mengakar, dan berjalan secara otomatis. Nah, sebagian besar dari kita mungkin berpendapat bahwa kita harus memiliki mimpi yang besar. Oke, mimpi yang besar untuk menjadi orang besar. Ya, saya sangat setuju. Statement itu tidak salah. Namun, jika mimpi itu terlalu besar pada satu titik di perjalanan, kita pastinya akan merasa lelah, bosan, jenuh, atau bahkan mungkin muncul pikiran-pikiran bahwa mimpi itu tidak mungkin untuk diraih. Nah, agar hal tersebut tidak terjadi, James Clear menyarankan bahwa kita untuk melakukan perubahan positif atau kebiasaan kecil dalam keseharian kita dengan porsi yang kecil. Ingat, dengan porsi yang kecil yang dilakukan secara bertahap. Artinya tidak harus langsung hal-hal besar yang kita lakukan. Dimulai dengan hal kecil, dengan porsi yang kecil, dan dilakukan secara bertahap. Nah, teman-teman bisa lihat gambar di slide ini. Nah, gambar ini adalah sebuah rumusan sederhana yang beliau tuliskan, jika kita berubah menjadi 1% lebih baik dari hari ini, maka kita akan menjadi versi terbaik diri kita sebesar 37 kali lebih baik dari hari-hari kemarin. Nah, agar lebih mudah dipahami, saya berikan contoh yang sangat sederhana. Misalkan, katakanlah Anda ingin menjadi seorang penulis. Katakanlah Anda ingin menjadi seorang penulis. Maka mulailah dari kebiasaan yang kecil. Artinya, memulai dengan menulis satu halaman. Kalaupun teman-teman tidak bisa, kecilkan lagi porsinya. Satu paragraf satu hari. Satu paragraf per hari. Jadi, jika teman-teman lakukan secara disiplin dan konsisten, maka saya yakin dalam satu minggu itu Anda akan menghasilkan satu tulisan. Satu tulisan. Bayangkan saja jika Anda diminta untuk setiap minggu untuk mengajakan satu tulisan dalam satu minggu. Dan Anda itu mengajakannya dalam satu hari. Padahal waktu yang diminta adalah satu minggu untuk satu tulisan. Tetapi Anda mulai mengerjakan satu tulisan untuk satu hari. Kira-kira gampang atau sulit. Tentu bagi pemula itu mungkin sulit. Tapi jika Anda sudah terbiasa dengan satu hari satu paragraf, satu-satu paragraf, Lama-kelemahan akan Anda terbiasa dan untuk satu-satu hari itu Anda ada pemerintah bahwa Allah bisa karena biasa. Dia bisa melakukan sesuatu atau melakukan kebiasaan baik tersebut karena dia sudah terbiasa. Karena kebiasaan itu sudah melekat, berjalan seiring waktu secara matis di bawah alam sadar. Oke. Ingat teman-teman. Perubahan kelihatan langsung hasilnya. Butuh proses. Sebaran yang besar. Poin penting adalah semuanya besar berasal dari hal-hal atau kebiasaan-kebiasaan yang kita tanamkan sejak kecil. Atau kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita tanamkan terdahulu. Jika kebiasaan tersebut sudah melekat, tadi saya katakan sudah melekat, kemudian dia mengakar, maka dia akan tumbuh makin kuat. Sehingga jalan otomatis. Intinya adalah lakukan kebiasaan baik tersebut, terus menerus, tanpa persen. Karena semakin kita sering melakukan kebiasaan tersebut, maka semakin baik habit itu melekat di otak bawah sadar kita. Perlu teman-teman pahami bahwa penting untuk menjaga ritme sebuah habit di waktu yang sama. Artinya jika Anda ingin menjadi seorang kutub buku atau penggemar sebagai hobi untuk rajin membaca buku, itu Anda harus sudah menetapkan kebiasaan apa yang Anda akan lakukan. Misalkan di jam sembilan itu sebelum tidur saya harus baca buku, minimal satu halaman. Minimal satu halaman. Dan itu akan menjadi suatu kebiasaan. Selanjutnya. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang saya katakan, beberapa orang selalu berpatokan pada hasil. Sistem Atomic Habits. Nah, jika kamu kesulitan mengubah kebiasaan, di dalam buku James Clear menyatakan bahwa jika kamu mengubah kebiasaan, kesulitan mengubah kebiasaan. Masalahnya bukan pada kamu. Bukan pada kamu, tapi masalahnya adalah pada sistem yang kamu gunakan. Ingat pada sistem yang kamu gunakan. Kebiasaan buruk akan selalu terulang, terulang kembali. Bukan karena kamu tidak ingin berubah. Mungkin kamu ingin berubah, tapi sistemnya yang kurang tepat. Istilahnya kurang tepat ya. Ingat, yang diperlukan untuk menetapkan suatu kebiasaan, yaitu adalah sistem. Bukan sasaran. Ingat, adalah sistem. Sistem, bukan sasaran. Kalau kita berbicara mengenai tentang sistem dan sasaran, maka sasaran itu memang dibutuhkan. Sasaran, dia lebih kepada hasil. Hasil yang ingin kita capai atau ingin kita raih. Sedangkan untuk sistem sendiri adalah bagaimana prosesnya. Bagaimana proses menuju hasil tersebut. Maka teman-teman, untuk mendapatkan hasil yang baik, maka fokuslah pada sistem. Memang sasaran juga diperlukan, tapi hanya sebagai untuk menetapkan tujuan atau menetapkan arah. Agar lebih jelasnya, saya kasih contoh. Misalnya, si Fulan ingin mendapatkan nilai A pada ujian akhir semester. Tetapi, cara si Fulan, cara belajarnya si Fulan, ini adalah sistem SKS, sistem kebut semalam. Sedangkan besoknya sudah menghadapi ujian. Nah, materi-materi yang diujikan, itu digunakan belajar oleh si Fulan dengan sistem SKS. Pertanyaannya adalah, kira-kira berapakah besar kemungkinan si Fulan akan mendapatkan nilai A? Jika kita bandingkan dengan kondisi atau sistem belajarnya si Fadil. Saya misalkan si Fadil. Si Fadil, dia memiliki kemampuan, misalkan rata-rata, samalah dengan si Fulan. Namun, gaya belajarnya atau sistem belajarnya yang berbeda. Si Fadil, setiap kali ada materi ataupun ada evaluasi soal, ada contoh-contoh soal, dia pulang langsung mengerjakan. Latihan, setiap hari latihan. Jadi sebelum-sebelum waktu ujian, si Fadil sudah latihan duluan. Si Fadil, padahal apa nanti hasilnya? Hasil A atau KD. Si Fadil ini dia mencoba untuk bagaimana menciptakan sistem yang dimana sistem itu akan membangun dia. Membangun dia, meraih suatu tujuan. Next. Oke, nah, mungkin tampilan PowerPoint saya memang sederhana sekali. Nah, untuk slide 6 ini, ada tiga penderitaan untuk membentuk kebiasaan. untuk membentuk kebiasaan. Nah, yang pertama adalah outcome-based. Kemudian ada proses-based. Kemudian ada juga identity-based. Nah, ketiga pentan ini akan membentuk Anda untuk menciptakan kebiasaan atau perubahan. Nah, outcome-based outcome-based itu kita berpengar mengenai tentang apa hasil yang ingin dicapai. Contohnya, mau jadi apa kamu? Misalkan kalau kamu mau jadi seorang pelari, itu kamu misalkan kamu ingin menjadi seorang pelari. Apa hasil? Seorang pelari. Nah, kemudian masuk ke proses-based. Bagaimana cara mencapainya? Bagaimana prosesnya untuk menjadi seorang pelari maraton terhebat? Nah, dengan latihan, misalkan, tidak mungkin untuk menjadi seorang pelari yang hebat lari langsung full maraton. Kan pasti ngos-ngosan. Jadi, perlu latihan. Misalkan, lari sehari satu kilo dulu. Besoknya satu kilo lagi. Besoknya satu kilo lagi. Lama kemudian itu akan Anda menjadi terbiasa. Next. Oke. Nah, banyak orang dari dua pendekatan ini out-based dan ada proses-based. Nah, dua pendekatan ini biasanya tidak bertahan lama. Kenapa? Karena cuma menyelesaikan bar saja. Sementara untuk identiti-based justru sangat menyorot kelapisan paling lama. Bisa teman-teman lihat. Nah, misalkan kalau kita berbicara mengenai tentang ketiga pendekatan outcome-based itu dia lebih kepada hasil, proses-based itu dia lebih kepada apa yang kamu lakukan, apa prosesnya, bagaimana prosesnya. Sedangkan untuk identitas itu dia lebih kepada apa yang kamu percaya, apa definisi dirimu terhadap orang-orang. Jadi, misalkan, biar lebih jelas lagi saya kasih contoh. Misalkan, untuk identiti base, kamu mau dikenal oleh orang-orang sebagai apa? Kamu mau dikenal oleh orang-orang sekitarmu atau teman-temanmu seperti apa? sebagai seorang apa? Misalkan, kamu ingin definisikan dirimu sebagai seorang atlet pelari yang saya katakan tadi. Definisikan dirimu. Jika kamu ingin menjadi seorang pelari terhebat, maka definisikan dirimu sebagai seorang pelari terhebat. Maka, apa yang kamu harus lakukan? Yakini dirimu, bahwa kamu adalah seorang atlet pelari. Sehingga, dengan mendefinisikan dirimu adalah seorang atlet, atlet lari, maka hal-hal yang akan kamu lakukan adalah hal-hal yang serupa dengan atlet, atlet pelari. Melakukan latihan setiap hari, kemudian juga membunuh setiap hari misalkan berapa kilo, satu hari satu kilo. Misalkan untuk dalam minggu setiap harinya satu kilo, minggu depannya dua, minggu tiga kilo, tiga kilo. Misalkan kayak begitu. Nah, dengan mendefinisikan diri Anda sebagai seorang atlet pelari, maka ini akan membawa atau memberikan dorongan atau semangat motivasi untuk teman-teman orang. Oke, next. Oke. Nah, bagaimana atomic habits terbentuk? Bagaimana kebiasaan bisa terbentuk? Nah, di sini memulai proses mengubah kebiasaan mereka dengan berfokus pada mereka capai. Tadi saya katakan. Ini terkadang membawa kita pada kebiasaan yang berbasis hasil alternatifnya adalah membangun kebiasaan berbasis identitas tadi yang saya katakan. Sehingga dengan pendekatan tadi, kita bisa mulai fokus pada apa yang ingin kita siapa kita. Misalkan saya katakan definisikan dirimu seperti apa. Ingin definisikan dirimu seperti apa. untuk bagaimana kebiasaan bisa terbentuk untuk membangun kebiasaan selain ada tiga pendekatan tadi, ini ada empat komponen. Untuk membangun kebiasaan baik dalam buku Atomic Habits James Clear menyatakan bahwa ada empat komponen yang diperlukan. Bisa teman-teman lihat, yang pertama adalah petunjuk, yang kedua ada gairah, kemudian ada respon, kemudian ada juga ganjaran, reward. Nah, kita akan bahas satu per satu. Untuk buatlah petunjuk atau tanda dengan jelas. Make it obvious. Kebiasaan yang kamu ingin perbuat. Pertanyaannya ada kebiasaan apa yang mau kamu buat. Jangan cuma dibayangkan, tapi tuliskan dengan jelas dan tempatkan di tempat yang selalu kamu lihat. misalnya, kamu kamu adalah TV orang yang tidak bisa lepas dengan gadget. Tidak bisa lepas dengan gadget. Nah, untuk merubah kebiasaan buruk ini, kamu harus memunculkan kebiasaan-kebiasaan baru. Contohnya tadi, dikatakan bahwa tuliskan dengan jelas dan tempatkan di tempat yang bisa selalu kamu lihat. Misalkan kamu buat satu catatan, tempelkan di depan pintu atau di dekat tempat tidurmu. Sebuah catatan bahwa jadwal untuk pegang HP sampai hanya 15 menit atau hanya 30 menit. Atau misalkan berhenti main HP setelah jam 9 malam. karena jam 9 malam waktunya untuk tidur. Misalkan tempelkan catatan-catatan tersebut di tempat yang bisa kamu lihat. Bisa di tempat jadwalmu, istilahnya bisa dimading. Kemudian yang kedua adalah craving atau gairah. Nah, untuk membuat kebiasaan itu menjadi sesuatu yang atraktif, sesuatu yang menarik, sesuatu yang bisa membuatmu bersemangat, kamu harus membuat itu kebiasaan itu menjadi make it easy. Sederhanakan saja prosesnya. Tidak perlu yang terlalu rumit. Tadi saya katakan, kalau misalkan kamu ingin menjadi seorang atlet pelari, atau ingin menjadi seorang penulis, untuk menjadi seorang penulis dan atlet pelari, itu kamu harus butuh yang namanya latihan. Yang namanya latihan. Latihannya itu tidak perlu yang rumit, istilahnya yang bisa memberatkan atau membebankan kamu. Pilihlah atau sederhanakan saja prosesnya. Misalkan tadi, kalau misalkan tidak bisa menulis dengan dua atau sampai tiga halaman, kamu bisa mulainya dengan satu paragraf. Atau juga dengan lari. Kamu bisa lari, latihan lari, kalau misalkan satu kilo itu kamu rasa membebankan, kamu bisa kurangi porsinya. Tadi dikatakan kurangi porsinya dan lakukan secara bertahap. Intinya kamu lakukan secara bertahap, konsisten. Kemudian ada contoh lagi. Misalnya kamu mau olahraga setiap hari. sedangkan jarak antara rumah dengan lapangan olahraga itu jauh. Jangkauannya jauh. Sedangkan kamu harus olahraga joggingnya jam empat pagi sebelum ada banyak orang. Apa yang harus kamu lakukan? Adalah menyederhanakan prosesnya. Kamu tetap bisa lari walaupun tidak di tempat olahraga. Bisa kamu atau kamu bisa cari tempat yang paling terdekat di sekitar rumahmu. Itu saja sudah cukup. Lakukan dari situ dulu. Mulailah dari hal yang kecil dan sederhana. Oke, yang ketiga itu adalah respon. yang ketiga adalah respon. Respon atau tenggapan. Make it attractive. Susah kan kalau mau membangun kebiasaan baru. Ya memang untuk membangun suatu kebiasaan baru otomatis kan kita tidak terbiasa. kita tidak terbiasa dengan hal baru. Untuk membangun itu agak susah. Coba kamu membuatnya jadi lebih menyenangkan. Misalnya kalau dalam seminggu ini kamu berhasil bangun jam 5 subuh di akhir minggu kamu nanti boleh makan cake ataupun es krim kesukaanmu. Sehingga ada ada sesuatu yang bisa membuatmu menjadi bersemangat. Oh setelah saya melakukan kebiasaan bangun jam 5 subuh rewardnya ini bisa makan cake atau es krim kesukaanmu. Atau misalkan kamu misalkan dalam seminggu kalau bisa menghasilkan dua atau tiga tulisan jangan dua atau tiga satu tulisan saja kamu akan di akhir minggu kamu bisa pergi ke pantai refreshing misalkan kayak gitu buatlah sesuatu itu menjadi menyenangkan sehingga kamu tidak merasa terbebani. Kemudian untuk yang ke empat reward make it satisfying nah beri dirimu penghargaan setelah kamu berhasil membangun kebiasaan walaupun kecil kebiasaan kecil berikanlah reward pada dirimu sebagai sebagai tanda bahwa kamu sudah berhasil walaupun keberhasilan itu kecil karena dengan begini kamu tidak merasa perjuanganmu itu sia-sia jadi berikan reward supaya tambah semangat juga motivasi diri lebih memotivasi diri intinya itu saja dari saya mungkin saya kembalikan kepada Kak Gina terima kasih banyak ya Kak Wita karena tadi sudah memaparkan dengan begitu luar biasa ya Kak terkait tentang buku Atomic Habit dari James Clear yang tadi sudah dijelasin gitu ya cukup jelas juga teman-teman kalau misalnya kita mau memulai sesuatu kebiasaan itu tentunya jangan dimulai dari hal-hal besar tapi mulailah dari hal-hal kecil gitu ya supaya itu bisa terus berulang dan konsisten tentunya gitu dan kemudian juga fokuslah gitu ya pada suatu sistem gitu ya karena hasil yang baik itu pasti fokus juga pada sistem yang baik seperti itu ya Kak ya dan tadi dijelasin terkait pendekatannya gitu ya ada tiga pendekatan terkait outcome proses identitas gitu dan juga komponen yang diperlukan dalam membangun kebiasaan yang baik itu baik itu dari kebiasaannya itu jelas di tempat-tempat yang sering terlihat kemudian disederhanakan prosesnya membuat sesuatu yang mungkin menyenangkan juga sampai memberikan reward gitu ya walaupun hal itu suatu hal yang kecil gitu jadi dimulai dari hal yang kecil juga gitu dikasih rewardnya oke keren banget makasih banyak Kak Wita ya iya terima kasih kembali oke teman-teman nah ini sesi yang teman-teman tunggu-tunggu tentunya gitu ya dimana kita bisa berdiskusi bersama dengan pembanti kita pada sore ini silahkan teman-teman yang memiliki pertanyaan untuk menuliskan di room chat dan nanti akan dibacakan setelah kita bahas gitu ya bersama di sesi ini tentunya dan untuk teman-teman diingatkan juga bagi yang belum mengisi presensi atau absensi silahkan mengisi terlebih dahulu karena itu nanti akan datanya akan kita buatkan dalam bentuk S-certifikat jadi teman-teman yang tidak mengisi mohon maaf nanti tidak akan kita buatkan sertifikatnya seperti itu oke teman-teman bagi yang ingin bertanya oke nah ini sudah ada ya ternyata teman-teman boleh nanti mau apa namanya dalam bentuk chat atau mungkin ingin on camp pun dipersilahkan gitu ya silahkan tinggal dituliskan dulu saja di room chatnya oke ini dari Syahla ya kak ya aku bacakan ya dari Syahla Nafisa pertanyaannya ini dalam proses pembiasaan ini sering sekali nih kita dihadapi oleh rasa bosan tetap lebih lagi beberapa orang ini mudah mengalami rasa bosan nah kak Wita disini saya ingin bertanya bagaimana kira-kira cara memerangi rasa bosan tersebut yang bisa menjadi hambatan gitu ya dalam proses habit itu atau dalam proses pembiasaan tersebut oke ini mungkin sering banget nih kak jadi tantangan bagi kita semua mungkin boleh silahkan kak oke terima kasih siapa tadi yang bertanya Syahla ya ini dari Syahla iya Syahla iya bagus sekali pertanyaannya bagaimana cara memerangi rasa bosan tentu setiap orang memiliki rasa bosan apalagi kalau misalkan untuk menerapkan hal-hal baru atau kebiasaan baru nah seperti tadi dikatakan bahwa dalam buku James Clear nyatakan bahwa untuk membangun kita tadi patokannya adalah empat komponen yang tadi empat komponen yang untuk membangun kebiasaan itu yaitu ada juga untuk memerangi rasa bosan tersebut saya rasa ini mungkin setiap orang terjadi di setiap orang mungkin terjadi di setiap orang rasa bosan itu pasti ada rasa lelah capek dengan apalagi itu kebiasaan baik harus butuh yang namanya penyesuaian diri dengan kebiasaan baru jadi misalkan tadi jika untuk membangun kebiasaan kebiasaan itu cobalah sederhanakan prosesnya tadi saya kata sederhanakan prosesnya sehingga apa yang kamu lakukan itu kamu tidak merasa bosan buatlah dia terlihat jelas kemudian buatlah apa yang kamu lakukan itu menjadi sesuatu yang atraktif yang menyenangkan buat kamu dengan cara misalkan tadi kamu adalah tipik orang yang sulit bangun jam lima pagi contohnya saya contohkan nah otomatis bangun jam lima pagi itu mungkin adalah sesuatu yang kamu rasa bosan berat buat kamu jadi sederhanakan saja dengan cara bangunlah kamu buat suatu daftar atau catatan bahwa ketika kamu bangun jam lima jam lima pagi itu kamu setelah bangun jam lima pagi kamu bisa melakukan sesuatu yang menyenangkan misalkan hari pagi jalan-jalan pagi sambil makan cimilan contohnya sehingga kamu tidak merasa itu membebankan buat dirimu itu sih kalau menurut saya untuk memerangi rasa bosan itu yang pertama adalah buatlah prosesnya menjadi sederhana kemudian buatlah apa yang kamu lakukan itu menjadi sesuatu yang atraktif menyenangkan buat kamu dan juga berikan reward oke itu ya berarti benar banget jadi emang sering banget kita ngalamin rasa bosan apalagi dalam menerapkan kebiasaan yang baik jadi tidak bisa konsisten dan sebagainya kemudian